Halo guys balik lagi dalam channel gue Guys hari ini gue akan menceritakan Kasus pembunuhan yang dikenal Dengan istilah carok masal Di daerah bangkalan madura Kasus ini merupakan duel Antara 2 orang melawan 10 orang Yang menyebabkan 4 orang Kehilangan nyawanya Bagaimana kasus lengkapnya Yuk kita simak videonya Pada awal kisah ini Gue ingin mengajak kalian Untuk berkenalan dengan seorang pria Yang merupakan salah satu korban Yaitu Mat Tanjar Berusia 45 tahun Dia merupakan warga desa larangan Kecamatan Tanjung Bumi Bangkalan Madura Mat Tanjar ini Berprofesi sebagai penjaga tambak Di daerah tempat tinggalnya Dan selain itu Mat Tanjar pun Memiliki ilmu bela diri silat Dan dikenal sebagai guru silat di desanya Dikarenakan Memiliki ilmu bela diri Terlebih sudah menjadi seorang guru silat Nyali dari Mat Tanjar pun Tidak bisa diragukan lagi Hal itu terlihat dari rekaman video Salah satu warga yang merekam Aksi protesnya dari hasil Pilkades di Bangkalan pada tahun 2023 yang lalu Di dalam video itu Mat Tanjar mengenakan kemeja biru Sarung motif berwarna hijau tua Dan peci hitam Berteriak-teriak lantang Seraya menunjuk-nunjuk ke arah balai desa Hal tersebut dilakukan di depan Aparat kepolisian Tampak wajahnya yang sanggar Pada saat menumpahkan amarahnya disana Setelah aksi dari tahun yang lalu Mat Tanjar pun kembali ramai Bahkan menjadi viral beberapa hari ini Namun bukan karena kegagahannya Melainkan Mat Tanjar kehilangan nyawa Di tangan seseorang Hal itu terjadi Ketika hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 Sekitar pada jam 18.30 Mat Tanjar bersama dengan adiknya Yang bernama Mat Terdam Berusia 42 tahun Sedang berjalan bergoncengan motor Di desanya Sesampainya di sebuah pertigaan Tepatnya di desa Bumi Anyar Lampu motor dari Mat Tanjar Menyoroti seseorang Yang sedang duduk Di pos pertigaan jalan tersebut Pria itu adalah Hasan Busri Berusia 39 tahun Hasan merupakan pria biasa Yang kesarian Hanyalah seorang tukang parkir Pada malam itu Dirinya sedang duduk Menunggu waktu Untuk berangkat tahlilan Selain lapu motor yang dikendari oleh Mat Tanjar Terlalu silau menyerot ke arah Hasan Mat Tanjar juga membawa motornya Dengan ugal-ugalan Lantas Hasan menegur Mat Tanjar Dan adiknya pada malam itu Namun Mat Tanjar yang merasa jagoan Atau mungkin jawara di desa Merespon teguran itu Dengan kalimat Jengal-bengal nyapa engkok Yang artinya Kok berani menegur saya Mat Tanjar yang merasa tidak terima Atas teguran itu Dari seorang tukang parkir Dia pun langsung turun dari motornya Dan terlibat perdebatan Dengan Hasan Dari perdebatan itu Mat Tanjar dan adiknya Langsung menyerang Hasan Dengan pukulan Demi pukulan Diterima oleh Hasan Mat Terdam memegangi Hasan Dan Mat Tanjar Yang memukulnya Bukan hanya itu saja Mat Terdam pun mengeluarkan celurit Dan menunjukkan ke arah Hasan Lalu Hasan sempat memegang tangannya Pada saat itu juga Mat Tanjar Menantang carok bertarung Sampai mati dengan Hasan Mat Tanjar dengan gagah mengatakan Kono Ege mana kakeh Ambil senjatamu Mat Tanjar pun sempat mengajak duel Di lokasi tambak Tempatnya bekerja Namun Ditolak oleh Hasan Dan menjawab Tidak usah Di sini saja Hasan sebagai seorang pria Terlebih Merasa tidak punya kesalahan Dan sudah dipukuli Dengan kesal Dia pun membalikan badan Dan berjalan pulang Kembali ke rumahnya Namun Sebelum pulang Dia berpesan kepada Mat Tanjar Dan Mat Terdam Agar tidak meninggalkan tempat itu Hasan berjanji Akan kembali menemui keduanya Dan bercarok sampai mati Ketika di dalam perjalanan pulang Hasan berpapasan dengan sang adik Yaitu Muhammad Wardi Berusia 30 tahun Dia pun menceritakan permasalahannya Jika dirinya baru saja dipukuli Dan ditantang carok Mendengar hal itu Mereka pun pulang Dan mengambil Dua buah celurit di rumahnya Sesampainya di rumah Hasan bercerita kepada sang ibu Jika dirinya sedang memiliki masalah Dengan seseorang Namun Hasan tidak memberitahu Tentang permasalahan yang berujung Dengan tantangan carok Dari Mat Tanjar Ibu dari Hasan pun melarang anaknya Untuk pergi Agar tidak terjadi perkelayan Namun Tekad Hasan sudah bulat Hasan dan Wardi Bergegas ke lokasi Dengan mengendarai motor Dan setibanya di lokasi Terlihatlah Mat Tanjar Dan Mat Terdam Sedang berkerumun Menunggu Hasan Datang kembali Namun kali ini Mereka menunggu Tidak hanya berdua saja Melainkan Ada sekitar 10 orang Yang sudah menunggu di sana Dua di antaranya Yaitu Hafid Dan Najeri Melihat lawan Di depan mata Hasan langsung lompat Dari motornya Yang belum berhenti Hasan yang sudah gelap mata Langsung mengejar Mat Tanjar Yang sedang memegang celurit Sedangkan adiknya Wardi Menyerang yang lainnya Di saat itulah Carok masal pun terjadi Dari 10 orang Yang berada di sana Yang turun ke arena Carok Hanya berjumlah 5 orang 5 lainnya memilih untuk mundur Dan hanya menyaksikan Carok itu terjadi Saat itulah Hasan menyerang Mat Tanjar Secara brutal Hingga akhirnya Mat Tanjar pun Tumbang seketika Pada saat Carok itu terjadi Celurit milik Hasan Sempat patah Dia pun segera mengambil Celuritnya Mat Tanjar Dan langsung melakukan penyerangan Kepada yang lain Hanya dalam beberapa detik saja Empat orang pun Langsung tumbang Di tangan Hasan Dan adiknya Hanya menyisakan Satu orang saja Saat Lawan terakhir Yang memakai sarung merah Dan berbaju putih Masih mencoba menyerang Hasan pun memberikan Pilihan kepada orang tersebut Dengan berkata Kalau kamu memaksa Saya bunuh juga Dan akhirnya Orang itu pun memilih mundur Setelahnya Hasan dan Wardi Segera meninggalkan lokasi kejadian Tiga korban Tergeletak tidak bernyawa Di tempat kejadian Mereka adalah Mat Tanjar Mat Terdam Dan Najeri Sedangkan satu orang lainnya Yang bernama Hafid Masih hidup Dengan sejumlah luka Hafid sempat Dilarikan ke puskesmas terdekat Namun sayangnya Nyawanya tidak tertolong Pada saat Di dalam perjalanan Seketika Kejadian ini pun Menjadi viral Di media sosial Dan warga sekitaran pun Segera melaporkannya Ke pihak kepolisian Mengenai terjadinya Carok Pada jam 19.30 Pihak kepolisian Yang mendapatkan laporan Segera datang Dengan membawa Empat unit ambulan Keempat tubuh korban Carok Segera dievakuasi Menuju RSUD Syamrabu Bangkalan Dan setelah melakukan Olat TKP Polisi Langsung menangkap Hasan dan Wardi Mereka diamankan Tanpa perlawanan Di dalam pengakuannya Hasan mengaku tertantang Oleh Mat Tanjar Yang sudah memukulinya Kalanya Empat orang Melawan dua orang Membuat publik Bertanya-tanya Lantaran Pada saat Carok itu terjadi Hasan dan Wardi Tidak mengalami Luka sedikitpun Dan setelah ditelusuri Ternyata Hasan bukanlah Tukang parkir biasa Dirinya Pernah mempelajari Ilmu bela diri silat Ketika sedang merantau Ke daerah Kalimantan Setelah dilakukan pemeriksaan Pada keempat tubuh korban Iringan ambulans pun Membawa keempat korban Untuk dikembalikan Kepada pihak keluarga Isak tangisan keluarga Menyambut kedatangan ambulans Bukan hanya keempat korban saja Yang menjadi korban Namun Ada ibu Yang kehilangan anaknya Istri Yang menjadi janda Dan anak-anak Yang menjadi yatim Ikut menjadi korban Dan merasakan Luka mendalam Atas kejadian berdarah ini Berdasarkan Riwayat yang pernah terjadi Ternyata Carok masal ini Bukanlah yang pertama kali terjadi Dan ini adalah Kedua kalinya Yang terjadi di pulau Madura Dalam kurun waktu 18 tahun terakhir Kasus serupa pun Pernah terjadi Di kabupaten Pamekasan Pada tahun 2006 Pada saat itu Sebanyak 7 orang Meninggal dunia Dan 9 orang lainnya Mengalami luka-luka Akibat carok masal Yang terjadi di desa Bujur Tengah Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan Namun pada saat itu Pemicunya adalah Perebutan Tanah Percaton Menurut sosiologi Universitas Uno Joyo Madura Yang bernama Mutma Ina Saat lawan sedang lengah Dan diserang Itu bukan carok namanya Tetapi pembunuhan Sama dengan pembunuhan Menggunakan belati Pistol Atau benda tajam lainnya Hal ini terjadi Dikarenakan Masyarakat menganggap Jika tidak menggunakan Cara carok Dianggap Bukan laki-laki Carok yang sebenarnya Adalah pertarungan Satu lawan satu Menggunakan senjata tajam Senjata yang biasa digunakan Adalah celurit Dan dilakukan Di dalam sarung Sementara Pihak kepolisian Hingga kini Masih memperketat pengamanan Di dua desa itu Mencegah adanya Konflik susulan Dikarenakan menurut kabar yang beredar Masih ada upaya Untuk balas dendam Dari masing-masing keluarga Kedua belah pihak Ada pun Hasan dan adiknya Dijerat pasal 340 KUHP Dengan ancaman hukuman maksimal Yaitu Pidana mati Guys Tidak membenarkan Terjadinya carok Ataupun Tindakan kekerasan Jika melihat konologi Sebagai seorang pria Yang sudah dipukuli Pasti akan marah Terlebih Tidak salah Pria penakut pun Akan bernyali Jika sudah diinjak-injak Oke guys Sekian dulu video gue hari ini Dan jangan lupa Ikuti terus video gue Oke